Nah ini teman-teman, jadi saya manfaatkan daun-daun pagar itu yang hijau-hijau itu ya. Saya buat campuran makanan ayam. Dan tidak lupa saya bersihkan daun-daun yang sudah kering, biar bersih gitu ya. Jadi manfaatnya daun-daun jaranan kalau di sini ya, pagar itu ya. Itu ya bisa buat campuran ayam teman-teman, makanan ayam gitu loh. Jadi nggak boros-boros amat dan lebih irit karena ayam juga suka loh teman-teman. Bagaimana nanti kita prosesnya, tetap simak videonya. Kita ambil daunnya saja ya teman-teman. Kalau itu kan ya nggak peduli yang sudah agak tua sedikit atau muda, tetap kita campur gitu saja ya. Tapi ya jangan yang terlalu kering teman-teman ya. Jangan. Yang agak mudaan gitu loh. Jangan yang puhun tua nanti kita tebang langsung dicampurkan itu dia kurang suka. Lalu selanjutnya kita potong-potong, saya menggunakan gunting teman-teman. Ya, kita cacah ya. Biar apa? Biar ayam itu tidak loloten. Nah, loloten itu bahasa di sini ya. Setelahnya ya biar enak lah gitu ya. Mencampurnya dengan purn atau dengan pekatul itu enak nanti. Prosesnya itu lembut gitu loh. Nah, seperti ini kan sudah lembut ya teman-teman. Kita ambil purnya ya. Purnya sedikit saja. Saya campurkan juga. Ini dengan namanya beras yakur sama sejenis. Terus saya campur lagi dengan pekatul. Ya, biasanya itu dua gayung ini teman-teman. Kalau saya memberi biasanya ya. Ini cukup sekian. Biasanya ini penuh. Jadi saya campur dengan daun jarang tadi. Jadi tinggal separoh ya. Oke, kita campur. Lalu saya campurkan teman-teman ya. Di udak aduk, di udak aduk biar merata daun jaranan yang sudah saya potong-potong alias rajang-rajang dengan pekatul dengan sedikit krembel atau pur. Biar merata. Lalu tidak lupa saya berikan air. Kalau saya memberi makan itu saya kasih air dikit-dikit seperti ini teman-teman. Bukan kering ya. Saya kasihkan memakan ayam itu bagaimana diaduk apa tidak. Ini nanti kita buktikan ya teman-teman di sini. Jadi ya ini memang versi saya teman-teman. Nanti jangan dicontoh lah ya. Jangan dicontoh. Repot nanti kalau teman-teman mencontoh saya itu repot. Bisa-bisa itu nanti makanan kambing itu habis. Oke teman-teman kita pindah ke belakang. Ya seperti ini memang tempat kandang ayam saya. Sederhana sekali teman-teman ya. Ya daripada nganggur enggak ada tanaman apa-apa. Paling juga tanamannya juga pisang. Pisang pun kadang stres. Stres seperti saya. Nah itu. Jadi saya buat kandang ayam saja ya. Siapa tahu nanti ayamnya juga bisa dipotong. Atau dijual. Kan bisa begitu ya teman-teman. Namanya usaha ya apa saja. Coba dan mencoba selalu berusaha. Begitu teman-teman. Oke teman-teman. Simak terus ya. Pantau terus video yang enggak bermanfaat. Ini buat Anda semua. Sampai jumpa. Kita coba yang sebelah sini. Wah langsung nyerot. Alas langsung nafsu makanya tinggi teman-teman ya. Waduh ada yang jatuh. Saya kasih makan dengan cara ini tuh sudah sekitar 9 hari ini teman-teman. 9 hari. Ya lumayan lah. Nah jadi saya pergunakan daun jaranan. Kadang juga daun pepaya. Kadang juga daun bayam. Kadang lagi juga daun. Itu loh teman-teman. Melanding. Atau petik cina atau apa. Kalau orang bilang ya. Nah nafsu makanya tuh. Wah mantap. Ya kan. Nanti jangan dicontoh loh ya teman-teman. Nanti repot malah. Repotnya apa. Makanan kambing. Nanti bisa habis jatahnya rambanan buat kambing. Itu habis buat ayam. Nah ini masalahnya teman-teman. Jadi. Saya juga sebenarnya gak mau berbagi tutorial semacam ini ya. Tapi ya gimana lagi. Nanti BBM naik. Dan serba mahal ya. Apa-apa itu. Entah itu sembah kok. Entah yang lain-lain itu kan. Ya pada naik semua. Jadi. Kasian teman-teman. Atau yang memang. Agak ngirit sedikit lah. Gitu ya. Kalau yang punya uang banyak sih gak masalah. Saya pasti teman-teman itu semua itu uangnya banyak-banyak. Dan orang mampu-mampu. Gak seperti saya. Kalau saya ya memang orang gak punya. Biasa-biasa aja gitu loh. Orang sederhana sekali. Yang disini juga saya mau kasih teman-teman. Biar dia itu nanti kenyang ya. Buat sore. Sampai sore begitu. Pokoknya habis. Habis teman-teman. Oke teman-teman. Begitu saja yang bisa saya bagikan. Buat Anda semua. Buat Anda semua.